Hai nah kemudian ini kawan-kawan betina asal parokbek longtail ya ini betina asal parok ini betina induan kita yang kita jaga kita rawat kita besarkan seperti anak kita sendiri ya jadi kalau di tempat kita untuk betina betina asal ya kita umbar jadi nanti untuk pembuahannya kita pakai sistem dodok ya lumayan pasir jodok ini ayamnya jumbo ini tamenadu jumbo ya Nah asal parokbek longtail ayamnya jumbo sangatlah sekali makannya ini kalian kelihatan ya warnanya juga cantik ini bisa menghasilkan anakan dengan warna yang macam-macam induan seperti ini kawan-kawan bahkan hitam pun kadang bisa menghasilkan anak-an dengan warna putih merah ya kalau untuk ayam asal ketina itu jadi tidak perlu harus induan warna bagus terus nanti anaknya bisa keluar bagus juga kalau ini sudah udah bagus Insya Allah anaknya warnanya lebih bervariasi dan lebih macam-macam lagi ekornya kalau dulu kan kita pendekin kawan-kawan kalau sekarang kan ini ekornya sudah mulai tumbuh masih full rebung ini ekornya panjang kawan-kawan panjang dan kaku ini untuk ayam asal parokbek ini ya senang kalau lihat ayam asal itu paginya oke ya paginya oke ini intinya kalau kita merawat ayam itu kita dengan sepenuh hati dan terutama kalau untuk asal asal itu lebih baik diumbar seperti ini kawan-kawan nanti tinggal untuk pembuahnya pakai sistem bodohan lihat ekornya ini masih full rebung ini ekornya ini cakep ya warnanya cakep paruhnya cakep ekornya cakep posturnya cakep ya Komplet ayam ini Nah untuk ayam asal sendiri terutama asal parok itu ada yang berjengger biasa tunggal ada yang berjengger berangsa ya jengger bulet dan kadang ada yang berjengger mawar berjengger mawar tapi padat kalau untuk ayam asal parok itu dari beberapa yang pernah kita pelihara ya mantep ya cakep ini nih besar Nah untuk ayam asal parok sendiri termasuk salah satu jenis yang diburu ini ya diburu dan diko ingin di koleksi oleh para breeder yang ada di dunia para para peternak-peternak dari berbagai belahan dunia ini masih banyak yang menginginkan ayam asal parok bag longtail seperti ini kawan-kawan jadi untuk ayam asal parok bag longtail ini dari harga memang masih sangat bagus sekali ya dan masih sangat prospek cukup sekali untuk dibudidayakan ya cakep ya ayamnya ya pokoknya ikuti terus channel kita ini kawan-kawan ya dan bisa ini ya bisa main ke farm kita ada di Risa Wisata Kedu tepatnya di di Suncarian ya Nah mungkin itu saja review betina asal parok bag kita pada siang kali ini semoga ternakan kita selalu sehat dan ayam-ayam kita sehat dan kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara peternak ayam seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rakyat peternak